Aku wanita yang punya cinta di hati Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalan ku merana Asal engkau akhirnya denganku Aku bersumpah Kamu kenapa sih jadi peduli sama arta warisinya papi? Aku sama sekali gak mengharapkan itu, Fit Karena gak ada hubungannya sama kehidupan kita nanti Baguslah! Jadi kamu tuh ditampar sama anak kamu sendiri? Oma, kenapa sih Oma? Kok Oma aneh sekali dari semalam? Ya kamu denger ya Pertama Kalau ada dua orang lagi ngomong penting Kamu jangan ikut campur Ini cicilan pertama dari Oma Miska kamu harus bongkar sendiri ya dosa-dosa kamu Kalau tidak kamu setiap hari dapat tamparan dari Oma Ingat itu Aku mau minta tolong sama Mas Supaya aku bisa mendapatkan semua harta warisan Pahutama Enak aja Kamu pikir aku mau kehilangan Mas depan aku? Setelah apa yang aku alamin ini? Mas, kita ini partner Dan aku gak mungkin lupa kalau Mas Bram juga punya hak atas warisan ini Kita bisa nikmatin warisan ini bersama Mas Mis Kalau aku di posisi kamu Dan kamu di posisi aku Apa kamu mau bantuin aku? Hah? Enggak kan? Ya udahlah Kamu tahu hanya semuanya sendiri ya Yang kenapa sih Mai? Nah aku kesel sama Papi Soal warisan yang dikasih ke Miska itu ya? Ya iyalah Mas, soal apalagi Aku tuh heran gitu sama Papi Apa yang dia pikirin ya Sampai dia tuh mau ngasih seluruh warisannya ke Miska Dia kan juga masih punya anak yang harus dia pikirkan Ini kok malah mikir orang lain Apa keputusan Papi? Yang penting nanti aku bisa kebagian harta keluarga ini Mas, kamu denger saya gak sih? Kamu kok malah senyam, senyum gitu Kamu seneng kalau harta Papi jatuh ke tangan Miska Kamu nih ngomong apa sih Mai? Ya aku harus komentar apa dong? Aku kan cuma menantu disini Nanti kalau aku komentar macem-macem yang ada Ntar dikira Aku mau ngerebut hartanya Papi lagi Lo Mas, kita berhak atas warisan Papi Dan kamu harus ingat kita punya anak Mas Anak kita itu cucunya Papi Papi gak boleh lupa soal itu Ya terus aku harus gimana dong Mai? Kamu mau aku langsung protes ke Papi gitu Yang ada ntar Papi malah marah-marah ke aku lagi Pi Mami tuh mau bicara soal keputusan Papi mengenai harta warisan yang jatuh di tangan Miska itu lho Pi Kenapa? Ada yang salah? Ya bukan gitu Pi Memangnya semuanya itu udah Papi pikirin matang-matang Mi, jangan bilang kalau Mami tidak mendukung keputusan Papi Mi Miska itu di samping dia mengandung anaknya Farel Dia tuh selalu membantu Papi di retro Dia sudah memberikan banyak pikiran dan tenaga untuk retro Sementara anak-anak kita Mi, apa? Iya, tapi kayaknya ada yang harus Papi pikirkan lho Apa lagi? Larangan Mama lho Pi Kita semua tahu kan Pi Kalau Mama itu begitu dekat sama Miska Apapun yang dibikin sama Miska dia dukung Tapi sekarang jadi berbalik Pi dia berbalik dekat sama Fitri Ini kan aneh kan Pi Mami yakin kok Pi Pasti ada yang disembunyikan dari kita semua Pi Ya kita harus cari tahu dong itu apa Takutnya ini ada hubungannya sama Miska Pi Jadi Sebelum Papi betul-betul memutuskan Kita harus tahu jelas dulu Pi Mereka 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 Maafin aku, kaya. Aku minta maaf. Nggak apa-apa, kok. Aku ngertiri. Tapi... Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Apa karena masa lalu kamu... Kamu sama dia dulu tinggal di sini, di kamar ini, makanya kamu nggak bisa menghapus bayang-bayang itu, ya? Aku nggak boleh mengajukan dia. Ya, aku justru harus membantu dia. Iya. Kamu kan bisa cuti sehari atau dua hari. Ya, sebagai pengantin baru, kita belum honeymoon, loh. Iya, ya. Kamu benar juga, kaya. Kenapa aku nggak cuti aja? Selama ini, aku terlalu sibuk sama kerjaanku. Kamu juga. Kita lepas dulu dari semua kerjaan kita, demi bulan madu kita, kaya. Kamu bulan madu kemana? Terserah kamu deh. Yang penting, kita bisa nikmatin masa-masa pengantin baru kita. Ya udah, kita pengen sekarang, yuk. Besok kita ke Anjar. Mis, Kak, aku bilang pergi. Pergi sekarang juga, Mis. Kau pergi dari sini? Ngerti Mas Nisha nggak sih? Selamat malam, Fit. Fit, sebentar lagi kamu pasti akan mendapatkan kejutan yang paling mengesankan dalam hidup kamu. Kamu jangan pura-pura nggak denger, Fit. Mis, Kak, aku bingung sama kamu. Kurang puas, ya? Setiap hari dapat cucilan tamparan dari Oma. Mau apa lagi sih kesini? Mau nambah dosa? Kamu tuh nggak punya malu, ya? Udah datang saya nak jidat ke kontrakan orang. Sekarang ngomel-ngomel. Selama ini kamu selalu menyepelekan aku kalau aku nggak bisa merebut varal dari kamu. Tapi lihat aja. Aku pasti akan ngelakuin itu sebentar lagi. Aduh, terserah deh, Mis. Kamu berharap banyak sama suami aku. Aku nggak bisa larang. Kamu cintakan sama Farel. Ya tugas aku sebagai istri yang sangat mencintai suami aku. Ya aku akan mempertahankan cintanya Farel sama cinta aku. Dan aku akan menghadapi semua orang yang mencoba untuk merusak cinta Farel. Termasuk kamu. Kamu emang benar, Fit. Aku emang selalu berharap sama cintanya Farel. Tapi sebentar lagi itu semua akan menjadi kenyataan. Dan kamu pasti akan kaget banget kalau ngeliat aku sama Farel gandengan tangan berdua di depan matamu. Sayangnya aku nggak butuh kejutan, Mis. Terserah kamu mau ngomong apa, mau ngelakuin apa. Itu nggak maru buat aku. Kan aku yakin kamu nggak akan mungkin pernah menang. Karena kamu tuh licik. Kamu jahat. Kamu sampai kapanpun nggak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini. Kamu harus ingat ya, Fit. Waktu itu selalu berpihak sama aku. Dan kamu jangan terlalu yakin kalau kamu adalah pemenang dalam permainan ini. Fitri, dalam seminggu Farel pasti akan ninggalin kamu dan dia akan jadi milik aku. Dia akan ada diperlukan aku untuk selamanya. Ingat, Fit. Untuk selamanya. Punya mimpi-mimpi itu bukan sesuatu yang buruk, Mis. Tapi ketika kamu buka mata, kamu bisa gila. Jadi, daripada kamu tambah gila, mending kamu sekarang pergi dari sini. Kamu jangan harap aku melu kamu, ya? Atau lebih dari itu? Kamu kira kamu siapa? Miss Indonesia? Rel, kamu kok gitu sih sama aku? Emangnya aku salah apa sama kamu? Apa karena aku hamil karena kamu, Rel? Rel, aku kan nggak pernah nyuruh kamu buat hamilin aku. Dan seharusnya kamu bertanggung jawab dong sama kehamilan aku. Kamu nggak bisa ninggalin aku gitu aja, Rel. Dan malahan tinggal di sini sama istri kamu berdua aja. Rel, kamu tuh nggak pernah sekali aja inget sama kandungan aku. Denger ya, Miss Yang. Tanggung jawab aku padalah anak kamu. Anak kita! Sebut dia anak kita! Begitu kamu melahirkan anak itu, itu akan menjadi tanggung jawab aku. tapi ketika kamu datang ke sini tanpa membawa anak itu, tanggung jawab aku lepas, Miss. Dan sekarang menihan kamu pergi dari sini sebelum aku makin melahirkan sama kamu, Miss. Aku kira sadaku ini cuman gila. Toto-nya budek juga ya. Udah kita usir, nggak mau pergi-pergi. Miss Kak, aku bilang pergi. Pergi sekarang juga, Miss. Kok pergi dari sini? Ngerti Mas Nisha nggak sih? Tolong kawan. Jangan cuma ngandalkan aku untuk ngasih setan. Setan. Itu? Sadako? Hantu aku setan sih? Ya, Real. Sebenarnya tadi juga aku takut. Makanya, taruh bawang putih di depan pintu. Bawang putih? Bukan yang buat Dracula. Ya, sekali-kali kan si Miss Kak itu, si Sadako itu bisa jadi Dracula. pulang. Eee, Fit. Yaudah, mandi yuk. Habis itu kita bikin anak, ya. Aku yakin kali ini pasti berhasil, Fit. Kamu pasti hamil. Shhh. Nanti dicontek loh, sama Cik Vania. Cuman aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, mandi aja. Salsa Bila. Mas, tadi pagi Mama dan Papa bilang ke aku, kalau belakang ini tinggal Mas Oma, udah bener-bener keterlaluan. Keterlaluan gimana? Perasaan aku biasa-biasa aja. Bukannya kamu tuh suka keterlaluan sama aku. Eee, jadi mabuk-mabukan sama main cewek, Mas bilang itu gak keterlaluan. Sayang, aku tuh gak ngelakuin apa-apa. Suwer tak gawar-gawar. Kamu jangan asal nuduh dong. Bohong! Mas sedih dah bilang di depan Mama dan Papa, kalau Mas itu main cewek dan mabuk. Kagak. Astagfirullahaladzim, sayang. Kalau kamu gak percaya sama sumi kamu, kamu percaya sama siapa? Jangan bohong kamu, Man. Tadi malam kamu ngoceh macem-macem. Sekarang kamu belakang lupa lagi. Apa mentang-mentang lagi mabuk? Terus sekarang kamu bisa lupain semuanya? Ingat, Man. Hargai perasaan kami. Perasaan salsa. Eh lah, Pak, Ma. Aku gak ngomong apa-apa kok. Yang percaya sama momen aku deh. Eh, namanya juga orang lagi mabuk. Kalau misalnya ngoceh, asal-asalan aja. Tapi kamu ngomongin apa aja soal aku? Enggak, sayang. Aku gak ngomong apa-apa, sumpah. Aku gak celekin kamu. Sayang. Kamu kapan sih mau percaya sama aku? Aku ini suami kamu membantu kamu. Oke. Sekarang aku maafin kamu. Tapi ingat, kalau kamu berani macem-macem, aku gak akan pernah maafin kamu. Iya, iya. Berani kroyokan, O3. Tunggu yang awas. Ma, Hadi kemana ya? Oh, Hadi tadi pagi-pagi sekali sudah pergi. Katanya sih dia mau ke makam mendiang istrinya. Sendirian aja? Iya, Kay. Mama tahu, nak. Ini pasti sulit sekali buat kamu. Kamu sedih sekali ya. Karena suami kamu belum bisa melupakan mendiang istrinya. Enggak kok, gak apa-apa, Ma. Ini, ini ujian dari Allah buat aku. Ujian? Iya, Ma. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk bisa menerima semua alasan suami aku. Aku gak mau masa lalu rumah tangga pernikahanku dengan Aldo terulang lagi. Kayla, kamu yakin kamu gak apa-apa? Enggak. Aku baik-baik aja, Ko, Ma. Ya, sebagai seorang istri kan, aku harus berusaha untuk mengerti perasaan suami aku. Hadi memang gak salah memilih kamu sebagai istri. Ma, Mama jangan sedih ya. Mendingan nemenin aku sarapan. Yuk. Tari, Ma. Ini gimana sih? Satu gak bisa hamil, satu lagi gak bisa punya anak sendiri. Makanya kalian semua itu gak care sama anak. Kamu udah sarapan belum? Aku udah sarapan, Kok. Ya, padahal aku bawain ketang goreng buat kamu. Untuk aku ya. Nih. Ayo dimakan. Enak, loh. Mama aku yang gorengin. Yuga, mau gak jadi pacar aku? Namanya Salsa Bila. Sama kayak Mama Salsa. Kata Papa, Mama Salsa itu suka galak sama Papa. Jangan-jangan Salsa yang ini juga galak kalau jadi pacar aku. Gak mau, ah. Pasti yang namanya Salsa Bila galak. Ih, takut. Yuga, mau gak jadi pacar aku? Enggak deh. Kan kita masih kecil. Jadi kita mau beli pacaran. Ih, gimana sih? Makan kentannya mau. Tapi gak mau jadi pacar. Sini, mau enaknya aja. Kan, bener. Untung aja, aja aku gak ilain. Gak punya yang namanya Salsa galak tuh. Sayang, kok gak turun? Kan udah nyampe. Mas sendiri kenapa gak turun? Aku turun. Turun. Beneran nih. Aduh, kamu lagi pengen ya? Boleh deh. Dimana kita ngelakuin ya? Di ruangan kamu? Asyik ya pagi-pagi. Ngomong apa sih mas? Udah turun sana. Mas ke kantor. Naik angkot, naik ojek, atau naik apa aja, terserah. Yang pasti mobil ini mau aku pake ke klien pagi ini. Apaan? Ya elah sayang, kenapa gak ngomong dari rumah? Tau gitu kan aku turun di lemak pulus tuh deket kantor Almos. Kalau disini kan jauh. Mau protes? Iya. Mas mau protes? Enggak, enggak. Ikutin bini kayak gini sama tiap hari turun berode gue. Mas ngomong apa sih? Enggak, enggak, enggak. Gitu banget sih sama suami. Awas deh kamu sayang. Ntar liatin aja. Gue buat kamu bertuk lutut di bawah ketek gue. Iya. Ngapain mama di bakar rumah sakit lagi? Kan mama udah sembuh. Mam, walaupun mama udah merasa sembuh, tapi mama tuh harus kontrol rutin. Biar mama tuh betul-betul sehat. Gitu, mam. Fitri, ngapain kamu disini? Siapa yang sakit? Vince, Vince sakit, om ma. Ya Allah, Vince kenapa? Vince. Vince. Dok, gimana dok? Hasil lab anak kami, apa bener anak kami positif kena penyakit leukemia dok? Saya harus laporkan pada Anda. Dari hasil lab yang kedua, anak Anda memang positif mengidap leukemia. Ya Allah, Vince, Vince, mengidap leukemia. Mbak yang sabar ya, Mbak ya. Mbak pasti bisa kok ngadepin ini semua. Ah, gue tahu ini sangat berat buat lo sama mawasa. Tapi lo jangan nyerah ya. Allah pasti ngerinduah kita. Stadiumnya masih dini. Insya Allah masih bisa diobati. Anda tidak usah khawatir. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuk putra Anda. Kalau begitu, siap permisi dulu. Oh kasih dok. Kalian berdua tuh emang keterlaluan ya. Vince itu mengidap penyakit serius. Kalian masih menyembunyikan dari saya. Ingat, saya ini omanya dia. Kami punya pertimbangan sendiri, Bu. Kalau sampai saat ini, saya nggak kasih tahu tentang penyakit Vince ke Ibu. Ke keluarga Ibu. Lagian, kenapa sih Ibu marah-marah? Ibu juga nggak pernah kasih solusi kan ke saya? Kenapa kamu teriak-teriak ya? Mama kenapa sih, Mam? Kok Mama jadi belain dia? Saya tahu, kenapa kalian berdua tuh tidak bilang sama saya. Karena kalian malu. Kalian nggak becus gurus Vince. Kalian tuh sama ya. Kalian semua tuh nggak bisa ngurus anak. nggak seperti Miska. Miska itu bisa mengurus anak kandungnya sendiri. Ini gimana sih? Satu nggak bisa hamil. Satu lagi nggak bisa punya anak sendiri. Makanya kalian semua itu nggak care sama anak. Kamu itu kenapa ya? Pertama ya, cucu kamu itu sedang sakit parah. Kedua, ini di rumah sakit. Kamu itu nggak pantas teriak-teriak. Ketiga ya, kamu itu tidak berhak memarahi mereka yang tidak bersalah. Kamu menganggap Aldo dan Musa itu tidak becus mengurus anak. Lihat diri kamu sendiri. Apa kamu selama ini sudah becus mengurus anak? Apa kamu selama ini sudah membahagiakan anak-anak? Membuat mereka tenang dan bahagia. Jangan kamu membanding-bandingkan ya anak-anak kamu yang jujur dengan idola kamu si Miska, perempuan murahan yang tidak tahu diri itu. Lihat. Lihat. buka mata kamu. Buka, Lihat. Daripada kamu terlanjur semuanya hilang. Lebih baik kita keluar. Cucu kamu sedang istirahat. Mendingan kita cari jalan keluar untuk kebaikan Vinsa. Itu lebih penting daripada kamu marah-marah kayak gini. Ayo! ini benar-benar ajaib, Fit. Gimana mungkin Oma nampar Mami? Marahin Mami. Itu namanya kekuatan cinta, Rel. Ah, Mos. Vinyokop gue. Bapak-bapak. Di kamus aku nggak ada yang namanya kata menyerah. Aku mampu ngelawan siapapun, termasuk Mas Bram. Jangan terlalu yakin, Miss. Maafin aku, sayang. Aku benar-benar mencintai ke Ella. setiap kali aku bersama dia, aku selalu ingat kamu. Aku benar-benar laki-laki yang nggak bertanggung jawab, yang nggak bisa ngejagain istrinya. aku istri kamu, Di. Aku istri yang bisa kamu ajak sharing tentang penderitaan kamu. Dan sebagai istri, aku bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu, Di. Masa kamu nggak mau sharing sih masalah seringan ini sama aku? Aku malu, Kay. Pasti kamu berpikir aku nggak adal sama kamu. Kenapa kamu harus malu sama diri kamu sendiri, Di? Ini adalah sesuatu yang wajar. Tapi sekarang, sebagai istri kamu, aku janji aku akan bantu untuk kamu bisa melupakan perihnya masa lalu kamu. Aku akan nunggu kamu, Di. Kay. Nggak ada perempuan yang paling sabar di dunia ini, selain kamu. Aku akan belajar dari kesalahan aku di masa lalu, Kay. Jadi, ini sudah saya siapkan, Pak. Beberapa dokumen yang Bapak harus pelajari, selanjutnya Bapak tanda tangani. Dan nanti setelah Bapak tanda tangani, silakan Bapak untuk minta persetujuan dari anak-anak Bapak, sekaligus juga minta tanda tangan, supaya nanti di pengadilan tidak ada masalah, Pak. Tapi Bapak yakin akan memberikan semua harta warisan ini pada Miska? Saya sangat yakin. Kok aku jadi parno gini? Tiap saat aku bisa dapat tamparan dari nenek peyot itu. siap. Bipi mulus kayak gini seenaknya aja ditampar. Awas aja tuh orang. Pasti perih banget ya, Miss ya? Ya iyalah, ditampar terus setiap hari. Miska, Miska, makanya kamu mendingan nyerah aja. Daripada muka kamu hancur. Mas, di kamus aku nggak ada yang namanya kata menyerah. Aku mampu ngelawan siapapun, termasuk Mas Bram. Jangan terlalu yakin, Miss. Mas Bram masih nggak yakin. Ingat, Mas. Om Hutama udah berani melupakan anak kandungnya sendiri dan menantunya dan malah memberikan semua warisannya ke aku, orang lain. Apa itu belum cukup menyakinkan buat Mas Bram? Miss, tadi saya baru bicara sama lawyer saya dan kita membicarakan soal warisan itu. Dan saya sudah menyiapkan dokumen draft soal pengalihan warisan itu. Makasih, Om. Terima kasih banyak. Pokoknya, Om nggak akan menyesal atas keputusan ini. Sia. Papi betul-betul nggak merubah keputusannya. Warisannya itu betul-betul jatuh ke tangan Niska semuanya. Gila. Ini nggak masuk akal. Ya, Mas. Mai. Gawat, Mai. Ini gawat. Kamu harus bicara sama Mami dan konfirmasikan ini ke Papi juga. Kamu kenapa sih? Kok panik gitu? Gimana aku nggak panik, Mai? Kalau aku tuh dengar sendiri. Papi lagi bicarain soal warisan itu ke lawyer. Warisan yang untuk Niska itu lho. Papi tuh kayaknya udah gelap mata kok, Mas. jadi percuma kalau aku terus-terusan ngebucuk dia. Dia udah nggak mau denger saran dari siapapun termasuk saran dari Mami. Apalagi kita, kan? Ya, tapi kita harus usaha dulu, Mai. Jangan pasrah gitu, dong. Ya udahlah, Mas. Aku capek ngomongnya. Percuma kita capek-capek ngebucuk mereka kalau Mami aja suka sama Niska. Ya, tapi ini nggak bisa dibiarkan gitu aja, Mai. Mas, udahlah. Kamu jangan bikin saya makin stres. Kenapa kamu jadi yang ngotot, sih? Kalau kamu tuh mau harta, kamu kerja keras, dong. Jangan mengharapkan warisan. Apalagi kan warisan mertua kamu. Ah, gara-gara perempuan nggak tahu diri itu semuanya jadi kacau. Mama dipengaruhi sama Fitri, ya? Pakai ilmu apa sih, Mam? Ilmu cinta. Gara-gara itu, Mama itu nampar kamu, ya. Supaya mata kamu itu terbuka dari mimpi buruk. Atas nama cinta. Sayang, proposalnya udah siap belum? Kayaknya aku mesti telfon Oma, deh. Sisa adaku makin menjadi-jadi. Fitri, kamu dengerin aku nggak sih? Iya, udah siap kok. Kamu mikirin apa sih, sayang? Soal warisan? Udah, Lafid. Kita kan udah usaha, tapi hasilnya apa? Berantem terus sama orang tua. Lafid, malu aku berantem karena soal warisan. Enggak, Kora. Aku lagi nggak mikirin itu. Tapi? Farel, aku bibis dulu, ya. Kenapa lagi sih, Fitri? Ditanya malah kabur. ya, Fit? Ya, Fit. Oma, semalam, Miska datang ngekontrakan aku. waktu Farel lagi ngadu di rumah. Astaga, mau apa lagi sih dia? Biasalah, Biasalah, Oma, ngancem-ngancem. Kira-kira trik apa lagi, ya, yang akan digunakan untuk misain aku sama suami aku. Dan dia ngancem aku. Katanya dalam seminggu ini, Farel akan jatuh ke pelukannya. Nggak usah takut sama ancaman dia. Si Miska pun udah punya kartu mati, ya. Sebentar lagi juga dia akan membongkar, ya, kebohongan dia selama ini. Tapi, Oma, Miska itu licik banget. Dan feeling aku bilang, kali ini dia benar-benar jahat sama aku. Dia ngerencanain sesuatu yang jahat buat aku. Tenang aja, sayang. Kalau perlu, ya, Oma sendiri yang akan membongkar khasnya dia. Jangan, Oma. Fitri cuma minta Oma duain aja, ya, supaya kebenaran akan menang. Jangan takut, Fitri, ya. Kebenaran pasti akan menang, walaupun dibungkam secara apapun. Makasih banyak, ya, Oma. It's always. Cinta Fitri dan Farel is the best. Aruh, Oma. Mam. Kenapa ya, Mam, ya? Lihat tuh kok gak bosan-bosen, ya, lihat hasil USG ini, Mam. Ngapain sih gambar begitu aja dibawa-bawa terus? Mama kenapa sih, Mam? Mama gak seneng, ya, sama cicit kembarnya, Mama. Mama gak tertarik sama gambar. Maunya bayi yang nyata, bukan cuma gambar. Ya sabar dong, Mam. Emangnya Mama udah gak sabar pengen lihat cicit kembarnya Mama nih lahir. Ya sama-sama Lia. Lia juga udah gak sabar pengen lihat anaknya Farel sama Miska, Mam. Ya emang sih, Mam. Nanti kita pasti repot banget. Kebayang gak sih? Dua sekaligus, Mam. Ya, gak apa-apa sih. Kita pasti heboh. Tapi udah lama juga ya, Mam, ya? Kita gak denger suara tangis bayi di rumah ini. Lia, seneng sih boleh aja. Tapi harus learistis. Gak usah berlebihan. Mama kenapa sih, Mam? Kok sejak kena struk Mama aneh deh. Waktu itu Mama tuh sayang banget sama Miska. Terus Mama juga seneng banget sama calon cicit kembarnya Mama. Tapi sekarang Mama jadi berbalik gitu. Mama kok jadi benci sama Miska, Mam? Terus tadi juga waktu di rumah sakit Mama kok tega ya nampar Lia di depan orang banyak, Mam. Memangnya Mama dipengaruhi sama Fitri ya. Pakai ilmu apa sih, Mam? Ilmu cinta. Ilmu cinta? Gara-gara itu Mama itu nampar kamu ya. Supaya mata kamu itu terbuka dari mimpi buruk. Baru dua hari biayanya udah segini, Mas. Maafin aku ya, Mas. Sebenernya berapapun biayanya untuk kesehatan anak aku, aku pasti rela kok melakukan apa aja. Tapi sekarang tabungan kita udah habis. Dan Al, Mas harus tetap jalan. Kita jual mobil aku aja ya. Ditambah sama perihasan yang aku punya. Ya, Al? Itu gak cukup, Mas. Karena perawatan selanjutnya kita harus kemoterapi dan sebagainya. Biayanya lebih dari itu, Mas. Iya, Al. Aku juga gak mau spekulasi soal pengobatan Vinza. Kamu sabar ya. Aku janji. Aku pasti akan cari jalan keluarnya, ya? Papa Mama minta maaf ya, Al. Mas gak punya uang buat bantu biaya pengobatan Vinza, ya? Gimana dengan konsep saya, Pak? Udah oke atau ada beberapa yang perlu saya revisi? Udah lah. Sekali-sekali kita tidak perlu bicarakan proyek. Santai aja. Kita kesini kan memang ingin ngompi dan ngobrol. Hmm? Bapak bisa aja. Nanti kalau misalnya ketahuan Pak Utama saya bisa dipecat lagi. Dia kan pengen tahu banget hasil meeting hari ini, Pak. Pak Utama itu teman baik saya. Jadi kamu tenang aja. ya bagaimanapun, Pak proyek ini jangan sampai jatuh ke pihak lain. Ya, terutama Almos. Proyek ini harus tetap jatuh ke tangan retro. Karena kalau dengan begitu saya bisa mendapatkan semua dari Pak Utama. Maksudnya warisannya? Ya begitulah. Aldo, Mosa, kalian terima semua ini sebagai cobaan yang akan mengangkat harkat kalian, ya? Tapi aku takut, Pak. Aku takut nggak bisa ngadepin ini semua. Aldo, kamu harus kuat. Sebagai orang tua kalian harus kuat. Kalau nggak, gimana nasib anak kamu? Tapi ini berat banget, Pak. Berat banget. Aku bener-bener nggak tega lihat Vincent kayak gini, Pak. Mama yakin kalian bisa melewati semua itu. Karena Mama tahu kalian orang-orang tangguh. tapi Papa Mama minta maaf, ya, Al, Mos, nggak punya uang buat bantu biaya pengembatan Vincent, ya? Pak, doa Papa sama Mama itu udah lebih dari cukup. Soal biaya itu udah jadi tanggung jawab aku sebagai orang tua, Pak. Kalian sudah beritahu sama keluarga Kaila. Aku sama Aldo akan kasih tahu Kaila, Ma. Tapi hanya Kaila. Walaubagaimanapun, Vincent anak kandung Kaila. Tapi kalau keluarganya... aku belum siap, Ma. Mereka hanya bisa menyalahkan kita tanpa bisa memberi solusinya. Ralphit, gimana? Urusan kantor udah beres? Kamu tenang aja, Mos. Udah kita handle semua, kok. Ralph, gimana soal pengajuan kreditnya? Udah ada jauhan dari pihak bank? Belum, ah. Tadi gue udah coba tagih dan nanya ke semua klien. Tapi baru dua klien yang bayar, sedangkan yang lain belum, ah. Sorry nih, Ralph, ya. Maksud gue kalau dana dari bank udah cair, gue mau pinjem sebagian, ya? Untuk biaya pengobatan Vinsa. Al, lo tenang aja, Al. Ada sahabat, lo. Sahabat selalu ada ketika dibutuhkan. Ya. Atas nama cinta 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 Atas nama cinta